Rapat Kerjaan Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Malang, Jawa Timur yang diikuti Wali Kota Jambi, Syarif Asya berakhir. Seluruh rangkaian kegiatan Rakernas resmi ditutup Presiden RI Jokowi Dodo. Rakernas menghasilkan dua rekomendasi penting. Pertama, isu kepastian perlindungan penegakan hukum bagi pejabat dan penyelenggaran negara dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Kedua, produk hukum yang mengatur dan memberi kepastian hukum bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan pembangunan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Presiden RI Jokowi Dodo berpesan agar Pemda harus bergerak cepat, berlari mengikuti perubahan. Jangan sampai tertinggal hanya karena terjebak terhadap hal yang bersifat rutinitas, monoton, dan linear. Presiden minta Pemda harus kreatif, inovatif, dan mengembangkan entrepreneurship. Presiden menambahkan setiap kota harus memiliki ciri khas yang dapat dikembangkan menjadi unggulan kota itu sendiri. Wali kota Jambi, Syarif Asya berharap dengan hadirnya Presiden Jokowi, membawa dampak luar biasa bagi tercapainya aspirasi para wali kota seluruh Indonesia, sehingga aspirasi di daerah dapat didengar oleh pemerintah pusat. Pagi hari sebelum acara penutupan dilaksanakan, wali kota Fasya mengikuti penanaman pohon Nusantara. Dalam prosesi penanaman tersebut, wali kota Fasya menanam tanaman pohon bulian. Bahtiar AB, Jambi TV